Halo guys, gue Open dan disini gue akan ceritain sedikit tentang perokok membunuhmu Kalian tau gak sih kenapa perokok membunuhmu? Yalah secara, cewek jaman sekarang, cewek jaman now, tata-tata no 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 sama yang namanya perokok Kalaupun ada, itu cuma karena gak ada yang lain lagi Eh, mungkin cuma karena takut kali ya gak ada yang lain Faktanya, satu, merokok itu jelas tidak sehat Silahkan tanyakan pada dokter misalnya, sehat kah? Ya, meskipun ada beberapa dokter yang mungkin anda kenali dan juga merokok Sehat kah? Pergi sih Tidak sehat iya Mematikan jelas Tapi sayangnya masih banyak yang rela nyawanya hilang hanya seputu rokok Rokok itu candu Rokok itu boros Candu dan boros, kata kuncinya Dari segimanapun, dari dilihat dari sisi pandang manapun Rokok tidak ada manfaatnya Tapi sayang, rokok masih laku keras Dari kalangan pelajar, pekerja, bahkan pengangguran Dua, berokok itu boros Yes, berokok itu candu Bayangkan, jika sedari muda sudah menjadi berokok aktif Berapa banyak uang yang dibuang hanya untuk membeli rokok Dan bayangkan pula Berapa lama lagi paru-paru anda, orang-orang lain akan menjadi diracuni karena rokok Fakta ketiga Berokok itu egois Iya Iya egois Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri Mereka tidak peduli Dengan anak-anak Dengan orang tua Bahkan mereka tidak peduli dengan kesehatan mereka sendiri Hanya untuk kenikmatannya tak seberapa Mereka merokok Tapi kita Yang tak merokok Terkena imbas penyakitnya Kita semua punya hak Untuk menghirup udara yang segar Tanpa asam rokok Ya memang Sekarang ini Udara kita sudah tercemar Tapi sedikitkah tak kau pikirkan Untuk tidak menambah kecemaran itu Fakta yang keempat Rokok itu Berusak akal sehat Ups Katanya Rokok itu sumber inspirasi Hanya alibi semata Satanya Banyak Orang-orang yang tidak merokok Tapi berkarya deproduktif Tidak hanya menyerang alam paru Rokok juga menyerang manusia Yang terpenting adalah Yang terpenting adalah syaraf Akal Sang perokok sendiri Tidak ada saja Alibi sang perokok Untuk tetap merokok Merokok dan tidak Memang sebesar mati Tapi setidaknya Kita bisa memilih Karena life is choice Hidup ini pilihan Mau mati Dalam keadaan amanah Dan menjaga pemberian Sang Tuhan Atau Merusak Pemberian itu Dengan merokok Sebanyak-banyaknya Mereka akan cenderung Lebih sulit diperingat Bakal lebih sulit Untuk mendendak sehat Karena mereka Akan lebih cenderung Beralibi Untuk mempertahankan Apa yang mereka inginkan Yaitu Rokok Padahal sudah jelas Bungkus rokoknya Saja memperingatkan Bahwa rokok Mengandung penyakit Rokok menyebabkan Penyakit ini Itu dan bla 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 Dan bla Fakta yang kelima Rokok itu Dibukum Bubah Dalam Anggama Islam Bahkan sebagian ulama Menyebutkan bahwa Rokok itu makrum Lebih baik ditinggalkan Karena tidak memiliki Manfaat Sama sekali And please guys Please and please Tinggalkan rokok Sedari dini Sayangnya diri kita Sayangi diri anda Sayangi lingkungan kita Semua Kasih Allah Orang yang tidak Merokok And that's for you guys For you girls Girls and girls Tegukan prinsip Bahwa Jauhkan rokok Demi diriku Atau jauhi aku Untuk rokok Itu baru Cewek sejati Cewek yang peduli Dengan lingkungannya Dan juga masa depannya Dan untuk kita Generasi muda Indonesia Mari kita kurangi Jumlah perokok Bukan dengan Menambahkannya Generasi Indonesia Generasi hebat Generasi hebat Generasi tanpa rokok Thank you very much For your attention Terima kasih buat kalian semua Yang sudah memperhatikan Apa yang saya sampaikan Semoga Materi hari ini Dapat bermanfaat Untuk saya sendiri Untuk kalian semua Dan untuk kita semua See you next time Sampai jumpa Sampai jumpa